Shalom, selamat bertemu kembali bersama ibu Ibu Sari Adelina Saragi dalam pembelajaran ekonomi akuntansi kelas 12. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai seperti pengertian, ciri-ciri dan akun-akun yang baru yang muncul dalam perusahaan dagang, maka pada minggu ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai perusahaan dagang yaitu yang pertama tentang jurnal umum. Namun sebelum ibu menjelaskan tentang jurnal umum, akan ada beberapa hal yang terlebih dahulu ibu jelaskan yaitu mengenai syarat penyerahan barang dan syarat pembayaran barang. Kita langsung saja ke materi, yang pertama adalah syarat penyerahan dan pembayaran barang. Yang pertama untuk syarat penyerahan barang itu terdiri dari dua, yang pertama adalah FOB atau Free Onboard Shipping Point. Ya mungkin hal ini tidak lagi menjadi sesuatu hal yang baru bagi kalian. Kenapa? Karena kalian sudah pernah mengenal yang namanya ongkir. Ya mungkin kalian pernah belanja online, maka untuk pada sistem FOB Shipping Point itu ditanggung ongkir atau biaya beban angkut itu ditanggung oleh pembeli. Kemudian yang kedua ada FOB, Destination Point. Nah kalau Destination Point berarti yang menanggung biaya angkut itu atau biaya ongkir atau ongkos kirim adalah si penjual. Nah kemudian kita masuk lagi yang kedua yaitu mengenai syarat pembayaran barang. Nah ini berkaitan dengan penjualan dan pembelian barang dagang. Untuk syarat pembelian barang itu terdiri dari tiga, yang pertama adalah N per 30. Maksud dari N per 30 adalah artinya barang itu terakhir dibayar adalah dalam waktu 30 hari setelah transaksi. Misalnya kita ada transaksi membeli barang pada tanggal 5 Januari, berarti 30 hari ke depan adalah sekitar tanggal 5 Februari. Jadi paling akhir adalah 5 Februari. Kita lanjut, 2 per 10 N per 30. Artinya pembayaran yang dilakukan itu dalam waktu 10 hari maka akan mendapatkan diskon atau potongan harga sebesar 2%. Dibulang sekali lagi, jika pembayaran dilakukan dalam 10 hari maka akan mendapatkan potongan harga sebesar 2%. Nah dan paling akhir untuk waktu pembayaran itu adalah jangka waktu 30 hari. Yang terakhir ada N atau of month, artinya pembayaran terakhir itu adalah di akhir bulan. Misalnya kita belanja barang pada tanggal 5 Januari, berarti kalau menggunakan syarat pembayaran end of month, artinya kita harus membayar pada akhir bulan Januari. Seperti itu, tergantung dari bulan transaksi. Kemudian kita akan memasuki akun yang sering muncul dalam perusahaan dagang. Nah jadi sebelum kita masuk ke jurnal umum, berikut ibu ada tips dan trik agar kalian dapat lebih mudah memahami jurnal umum. Nah jadi untuk kegiatan yang sangat muncul, akun yang sangat muncul di perusahaan dagang itu ada 4. Yang pertama adalah menjual barang dagang. Nah jadi di sini posisinya adalah barang dagang. Kalau kita menjual barang dagang, menjual umum adalah barang dagangan. Ingat, jika barang dagang bertambah itu akan ada transaksi di debit. Sedangkan jika barang dagang itu berkurang, berarti berada di sisi kredit. Kita masuk yang pertama, menjual barang dagang. Logikanya, ketika kita menjual barang dagang, artinya barang dagang kita akan berkurang. Nah ketika kita menjual barang, berarti itu nama kegiatannya adalah penjualan. Nah kembali lagi tadi, ketika kita menjual barang dagang, barang kita berkurang berarti akan ada transaksi di sebelah kredit. Nah yang kedua, ada menerima kembali barang yang dijual. Nah kita sudah menjual barang, lalu barangnya kembali, itu disebut dengan retur, retur penjualan. Nah ketika barang kita di retur, berarti barang kita kembali bertambah, berarti mengakibatkan transaksi di sisi debit. Nah yang ketiga, ada membeli barang dagangan. Itu disebut dengan akun atau transaksi pembelian. Nah ketika kita membeli barang, maka barang dagang kita bertambah, berarti transaksinya ada di sisi debit. Nah yang terakhir, yang keempat adalah mengembalikan barang yang sudah dibeli. Kita membeli barang, lalu kita kembalikan, berarti barang dagang kita itu berkurang. Nah untuk kegiatan ini disebut dengan akun retur pembelian. Nah ketika kita barang yang kita beli atau barang dagang yang kita beli, kita kembalikan, berarti barang dagang kita berkurang. Maka transaksi dicatatkan di sebelah kredit. Nah kalau kalian sudah tahu bahwa barang dagang bertambah di debit, barang dagang berkurang di kredit. Nah kalian dalam jurnal umum tinggal mengingat satu hal lagi. Seperti menjual barang dagang, jika penjualan sudah di kredit, berarti di sisi debit itu nanti akan diisi dengan akun. Dan kalau dia secara penjualannya secara tunai, maka itu akan di sebelah debitnya itu akan ada akun kas. Berarti kas bertambah di debit, lalu penjualannya bertambah, penjualan berkurang di kredit. Nah seperti itu. Nah kalau itu secara tunai, bagaimana jika penjualannya secara kredit, berarti yang bertambah di sisi debit adalah piutang usaha di sisi debit, lalu penjualannya di sisi kredit. Seperti itu ya. Lalu memberi retur penjualan. Nah kalau di retur penjualan itu ada di debit, berarti kita tinggal cari lawannya di kredit. Nah jika kita membeli secara tunai, berarti kas kita berkurang. Kemudian jika kita menjualnya secara kredit, berarti piutang usaha kita berkurang. Nah jadi untuk penjualan dan retur penjualan itu ada kas dan piutang dagang. Kemudian kita masuk kepada membeli barang dagang, pembelian. Pembelian itu ada di sisi debit. Nah berarti kalau sudah pembelian di debit, berarti jika di sisi pembelian ada debit, kita cari di sisi kredit, berarti kalau kita membeli secara tunai, maka kas kita akan berkurang. Tapi jika pembeliannya secara kredit, maka utang usaha kita bertambah di sisi kredit. Seperti itu. Sama dengan retur pembelian. Retur pembelian itu sisi kredit. Kita tinggal cari di sisi debitnya, berarti utang usaha atau utang dagang dan kas kita akan berkurang di sisi debit. Nah kita masuk ke salah satu contoh. Nah namun sebelum kita masuk ke contoh, ada beberapa catatan yang perlu kalian ketahui. Nah ketika ada pelunasan piutang atau utang, maka sebelum melakukan penjurnalan, harus beberapa hal yang ada dicek. Yaitu ada dua, yang pertama retur penjualan atau retur pembelian. Artinya ketika kita mau melunasi penjualan kita atau pembelian kita atau ada piutang atas penjualan kita, makanya kita harus cek dulu ada yang diretur tidak. Nah kalau ada barang yang diretur, berarti itu bersifat mengurangi. Yang kedua, masih berlakukah potongan penjualan atau pembelian yang diberikan? Kita lihat di atas transaksinya apakah potongan pembelian tersebut masih berlaku atau tidak. Misalnya 2 per 10 N30, kita transaksi tanggal 5, kemudian kita bayar tanggal 10. Karena tanggal 5 ke tanggal 10 masih dalam waktu 5 hari, berarti kita berhak mendapatkan potongan 2%. Seperti itu maksudnya ya. Nah kemudian kita masuk ke contoh. Yang pertama, tanggal 1 menjual barang dagangan seharga Rp 400.000 secara kredit dengan syarat 2 per 10 N30. Nah berarti di sini kita mengetahui bahwa ada kegiatan menjual secara kredit. Nah ketika ada soal seperti ini, fokus pertama kita adalah barang dagangan. Nah karena kita menjual, maka barang dagang kita berkurang, berarti penjualan ada di sisi kredit. Lalu apa pasangannya? Nah karena kita menjual secara kredit, biasanya kalau syarat itu menjual secara kredit ya nak ya. Berarti penjualan di sisi kredit sebesar Rp 400.000, lalu akan muncul piutang dagang sebesar Rp 400.000 di debit. Kenapa di akun debitnya ada piutang dagang? Karena dilakukan secara kredit. Nah kecuali kita jual secara tunai, maka akan menambah kas. Nah seperti itu ya, kita masuk contoh kedua. Tanggal 5 menerima kembali barang yang dijual, berarti ada retur penjualan. Nah ketika kita meretur barang, ada retur penjualan, berarti barang dagang kita kembali kepada sisi kita, maka barang dagang kita bertambah. Maka retur penjualan ada di sisi debit, kita tinggal cari pasangannya di sisi kredit, yaitu piutang dagang. Nah kenapa piutang dagangnya di debit, di kredit? Ya karena piutang dagang kita menjadi berkurang sebesar Rp 70.000. Berarti retur penjualan Rp 70.000 di debit, kemudian piutang dagang Rp 70.000 di kredit. Nah untuk soal yang terakhir, pada tanggal 10 menerima pelunasan transaksi pada tanggal 1. Nah kita lihat, di sini poin yang penting adalah pada tanggal 1 itu menjual barang dengan syarat Rp 2.10.000 N30. Berarti dalam waktu 10 hari kita masih berhak mendapatkan diskon sebesar 2%, maka kita kalikan 2%, tapi jangan lupa untuk mengurangi dengan retur penjualan kita sebesar Rp 70.000. Artinya apa? Penjualan piutang dagang kita itu sisa Rp 330.000. Lalu kita mendapatkan potongan sebesar 2%, maka kita kalikan Rp 330.000 dikali 2%, yaitu Rp 6.600. Lalu kita buatkan jurnal umumnya, maka kas yang bertambah adalah Rp 324.000. Mengapa Rp 324.000? Karena ada potongan sebesar Rp 6.600 di sisi kredit, maka piutang dagang yang kita terima atau yang sudah dilunasi adalah sebesar Rp 330.000. Nah seperti itu caranya, oke? Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ibu, semoga yang ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk terus berlatih. Terima kasih sudah menonton!